oke guys sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial cara membuat fact chat di whatsapp ini tuh bagus banget buat temen-temen yang pengen nge-prank temen kalian ataupun pengen jadi konten tiktok karena ini viral banget ya nah untuk caranya mudah banget disini kita membutuhkan satu aplikasi di playstore nama aplikasinya itu fact chat marker dan link aplikasinya ada di deskripsi aku ya oke langsung aja sekarang kita masuk ke aplikasinya ini klik saya setuju klik saya setuju lalu ini klik ok nah ini dia untuk tampilan awalnya ini temen-temen skip-skip aja gitu nah pertama kalian klik yang whatsmook itu yang di bagian pojok atas untuk mengubahnya menjadi whatsapp kita ubah agar dia itu whatsapp klik memperbarui klik memperbarui nah udah selesai ini tuh mirip banget ya dengan whatsapp kita nah untuk memulanya kalian klik di bagian pesan kalian bisa bikin dapatkan kontak atau dari kontak di handphone kalian kalian ambil nah kayak gini atau kalian bikin kontak baru itu yang buat kontak dan kita juga bisa membuat grup ya temen-temen disini aku akan bikin untuk buat kontak baru aja nah disini kita bisa bikin namanya tambahkan foto profil nah disini aku coba namanya itu sayangku oke kita tambahkan emoji juga nah disini tuh temen-temen bisa atur info dan nombor teleponnya bisa atur tanggal disini bisa kasih bio gitu ya dan teks yang terakhir dilihat apakah online mengetik atau sembunyikan gitu terakhir dilihatnya kalau udah selesai kalian klik menyimpan oh iya aku bakalan kasih dulu foto profilnya aku bakalan kasih foto profil aku jadi seolah-olah dia itu pacar aku itu bagus banget buat nge-prank orang lain karena ini tuh kayak gimana ya dia tuh mirip banget sama whatsapp dan kalian bisa jadikan sebagai konten di tiktok ya karena banyak banget konten tiktok yang seperti ini ini klik oke dan ini dia untuk bagian room chatnya kalian disini juga bikin fake chat caranya itu kalian ketik aja pesannya kalau sebelah kiri itu untuk orang itu yang ngirim ke kita dan sebelah kanan chat yang sebelah kanan itu dari kita ini aku coba aku kirim yang di tombol kiri itu berarti dia yang ngirim chat ke kita artinya dan gitu juga untuk ketika kita balesnya ya nah kayak gini oke itu dia hasilnya ya itu aku udah bikin dua kontak yang satunya lagi cintaku cintaku namanya disini kalian bisa setel jumlah yang belum dibaca jadi kalian bikin aja seolah-olah chatnya itu belum dibaca jadi kita udah di spam chat gitu tapi belum kita baca nah hasilnya bakalan seperti ini lucu banget kan oh ya guys disini juga bisa kita bikin fake status jadi seolah-olah orang itu bikin status padahal itu yang bikin kita sendiri caranya itu kalian pilih kontak siapa yang kalian bikin storynya dan kalian bikin bisa bentuk story video chat teks langsung aku dan juga foto nah misalnya ini aku foto aku sendiri kalau udah kita kembali dan hasilnya bakalan seperti ini kembali lagi dan hasilnya bakalan kayak gini ya guys dia itu seolah-olah bikin story kita padahal ini enggak ya oke aku coba lagi caranya masih sama seperti tadi ya dan aku yakin kalian pasti bisa kalian coba download aja aplikasi ini karena untuk menggunakannya mudah banget gak bakalan sulit jadi teman-teman lihat aja tampilan menu-menunya itu apa aja fiturnya oke kita kembalikan lagi dan ini dia hasilnya tuh kalian bisa lihat kan lucu banget nah disini dia juga bisa menjadikannya sebagai mode gelap caranya tuh kalian klik aja yang titik tiga klik modus gelap kalian centang maka dia akan berubah menjadi mode gelap kayak gini ya guys oke untuk selanjutnya aku bakalan bikin kayak gini ini tuh udah banyak aku bikin kontaknya seolah dia lagi ngechat aku pokoknya kalian wajib banget pakai aplikasi ini yang pengen bikin konten tiktok ataupun yang lainnya ini tuh bagus banget ya karena selain semuanya tuh bisa kita bikin fake gitu kayak tadi yang yang kontak room chat dan juga statusnya oke guys sekian dulu tutorial dari aku see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati